hai hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kembali bersama Bang Karnare kali ini Bang Andai mau review ya sebuah HT yaitu eskom fc8 Pro ini barangnya sudah ada di depan saya beli di apa tokopedia nanti tokonya garansi resmi nanti tokonya saya kasih link di bawah ya mungkin teman-teman yang mau berminat eh lih ini penampakannya seperti ini kita lihat eh belakangnya seperti ini biasanya power 5watt ya THF2F ada sertifikat resminya kita lihat yuk tidak ini juga udah tahan boxing ini ada kelengkapan-kelengkapan kelengkapan-kelengkapan ada antena ini udah apa namanya cipitan udah buat kuping sp-nya gantungan gantungan ya video nanti rencana ini mau saya pakai juga sebenarnya ada satu lagi nanti itu videonya terpisah eh mau saya pakai untuk apa itu mainan baru ya ini insya Allah bulan depan nanti ada videonya ya mainan baru buat mainannya apa itu kemarin di video sebelumnya sudah saya terangkat nanti saya videolah eh sekarang kita penasaran nih ya Hai berapa wad sini HT ini kan tulisinya 5wad kita cek yuk ini bagus untuk Rx sudah saya tes semoga sesama ya sama teman-teman kalau di saya sih pakai antena telek di sini udah enggak 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 budek ya tapi kita tes aja nanti kita sedikit video posisi Rik aja tes kita masukkan ke SWR dan ke milut ya yang sudah milut ini bawah ini saya ambil nah itu sedikit tips selalu dari saya kalau punya HT apapun hatinya jangan pernah menyalakan HT kalau antena belum dipasang ya apapun itu jangan dinyalakan takutnya finalnya mati ya biar aman aja ini saya belum menemukan bisa merendahkan apa meredukkan peklitnya ini saya belum belum melemukkan karena ini juga baru saya buka sih itu baru saya buka dan kita tes ya langsung di VF nya dulu eh WAF 430 song 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 Hai posisi low yaitu sudah saya set low kelihatan ya low dulu berapa low nya di WAF kita lihat 1-1 kurang 2-1 kurang dikit 900 mungkin ya sekarang Hai di kita pencet nomor 2 dihekkan coba ya Oh ini sudah posisi Hek Hek gita ya ya disini terlihat nggak Hai itu kelihatan Hek kan Wif nya berde-berek beri frekuensi berapa kita lihat 4W WF ya 430 4W Sekarang di VF Kita ke VF langsung aja 144 Ini terang banget Saya tinggal kelihatan di kamera 144 Kita lihat Hiknya langsung ke Hik Hiknya di Berapa Watt 4 lebih 4 lebih ya 4 lebih Slownya Kita lihat Kita low dulu Ini gak ada midnya 5W Biasanya kok yang diatas 5W Baru Sekarang low Kelihatan ya L Itu ada huruf L L Yang kita cek Kita cek 2W lebih 2 1.4 Hampir 2.5W Cukup Cukup Ini Apa namanya Mendekati Begitu ya Seperti itu Ini bentuknya Seperti ini Sekarang kita Coba tes Ini di dalam kamar Kita matikan dulu Ini di atas power Kita coba Apa namanya Pakai antena bawaan Bagaimana Ini antenanya Menggunakan Seperti ini ya Balikannya Bofeng Kita lihat Kita masukkan ini Kita masukkan Kita nyalakan Ini saya belum ketemu Nanti Nanti saya carikan Maksudnya Backlitnya Biar redup itu Bagaimana ya Ini masih Tidak ada suaranya Coba saya Tes Pakai Apa Antainya yang Satu ya Hasilnya Suara Kita sih Ngetes Suaranya dulu Bagaimana Ya Kita tes Dengan Ht ini Yang satu Bentuknya Hampir mirip Bentuknya Hampir mirip Tapi beda Beda ya Tingginya sih Kayaknya Tingginya Sama Cuman Sedikit beda Kita Hidupkan Yang ini Ini sama aja Ini Sama aja Terang banget Kita cek Coba Itu Nyala Dicoba Dicoba Sebaliknya Ya Ini Nyala Nah Itu Dicoba Dicoba Tapi Menunya Beda Menunya Beda Sudah Saya Tes Tulisannya Beda Kita Ini Eskom FZ8 Pro Ada yang Sudah Pena Anu Apa Namanya Punya Sudah Sudah Beli Ataupun Yang Mau Beli Ini Bagus Ini Bagus Charger Di Bawah Bisa Pakai Charger Pakainya USB Type C Tipe C Ada Indikatornya Di situ Kalau di Mobil Mungkin Tinggal Colok Colok Aja Ataupun Bisa Maka Mangkokan Mangkokannya Seperti Ini Coba Kita Apa Namanya Reshift Pakai Antena Luar Yuk Reshift Singkat Biar Nggak Kelamaan Yuk Nanti Lain Waktu Bisa GSO Pakai Antena Luar Coba Ya Sebentar Saya Pasang Ke Antena Luar Ya Ini Sudah Saya Pasang Ke Antena Luar Saya Menggunakan Telek Rame Ya Ambil Raja Spon Enak Cuaranya Ters 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 ini nanti kalau ada yang pengen beli di deskripsi ini rencana sih rencana ini mau pakai buat ini mainan ini nanti ini saya buat video terpisah ya bikin arti lain saya masih mipil-mipil masih banyak kekurangan acara bagu masjid Hai nyatanya langsung ke atasnya luar yang udah sering lihat video-video saya sebelumnya tahu antena saya pakai apa ada ada bentangan ada macam-macam ya di atas Hai obat belakangnya oke kita coba pakai monipah kendut monipah kendut monipah kendut monipah kaya oh yo tepak tepakan gisit teke pap oh ya tepak tepakan mana nang di yang nang di kaya di kwe oh nang di siya nang pasal kati salah ya salah mana nang umaya nang taras ko beti nga nang rumah yura nang jampang ya nang jampang kaya pak dilanjut maning kandahan ya kira bukan tua bener kira bukan lampu barang eh malah jadi basa-badiu basa keluar ini pakai antena luar ya bagusnya pakai low saya pakai low kalau nggak nggak percaya saya tunjukkan saya pakai low nanti pas ini masih terang banget sih ini masih pelancis kelihatan nggak saya pakai low di sini aneh banget sebuli saya gue saya pindah frekuensinya ya nah ini sepi tuh huruf L nya kelihatan nggak saya pakai L nih tuh pakai low ini terang banget sih ya lampunya jadi di saya pakai low tadi berapa di video eh 1 watt ya sekitar 1 watt tapi ya lumayan bisa bisa jauh ya mungkin video sampai disini dulu videonya untuk ht ini eskom review singkat singkat karena saya bukan nggak nggak pinter ya bikin video unboxing jadi yang penting review sekedar tadinya kenapa saya beli ini saya ceritakan sedikit saya mau bikin hobi baru penasaran itu ya tertarik gitu ya untuk bermain ini jadi saya butuh ht ht ya yang kira-kira cakep cocok dipakai gitu ya 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 sesuai budget ya kepengen beli yang mahal apa daya gitu ya itu jadi ya yang sedang nggak terlalu murah nggak terlalu mahal tengah-tengah gitu ya gitu mungkin mungkin teman-teman juga mau sedang mencari ya mungkin ini bisa dipakai di antena luar nggak dudik ya eskom eh c 8 pro itu dulu dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh